Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mari kita belajar tentang Trinom dikuadratkan Trinom itu dimasukkan adalah Suku 3 Suku 3 yang dikuadratkan Ini sering muncul Oleh karena itu Mari kita pelajari dengan baik Bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan apabila anda suka Silahkan subscribe, like, dan komen Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar supaya video-video terbaru dari kami Itu notifikasinya ada di channel anda Kemudian Mari kita tonton sampai habis Supaya anda tidak gagal paham Karena ini semua berguna Untuk anak-anak Juga untuk kita semua Mari kita mulai Ya ini adalah Trinom Trinom itu maksudnya Suku 3 Karena ini terdiri dari Tiga suku Masing-masing adalah A, B, dan C Nah sekarang Bagaimana cara Mengkuadratkan dari Trinom ini Artinya A plus B plus C Itu dikuadratkan Nah sebenarnya Konsep atau prinsip ini Sudah kita ketahui Sudah banyak diketahui Yang A plus B plus C Dikuadratkan itu Artinya adalah A plus B plus C Plus B plus C Kali A plus B plus C Nah ini artinya Artinya ya Artinya bahwa A plus B plus C Dikuadratkan adalah A plus B plus C Kali A plus B plus C Nah Bagaimana cara menyelesaikan ini Cara menyelesaikannya itu Ialah dengan cara Satu-satu saja A kali A A kali B A kali C Begitu Sudah selesai A Tinggal B nya B kali A B kali B B kali C Begitu Kemudian C nya juga begitu C kali A C kali B C kali C Nah Kita mulai seperti begitu Kita mulai Kita mulai A kali A Itu A Kuadrat A kali B Itu A B Ya A B Kemudian A kali C Itu A C Nah A nya sudah selesai Memang kita harus Harus sabar Harus sabar Sekarang B nya B kali A Kita tulis A B Begitu Kemudian B kali B Itu Itu B Kuadrat Nah Gitu Kemudian B kali C Ini B C B C Nah Sekarang Untuk B nya sudah selesai Kita sekarang tinggal C nya A C kali A Kita tulis A C Nah Gitu C kali B Kita tulis B C Gitu B C Kemudian C kali C Itu C Kuadrat Jadi Seperti itu Seperti itu Nah sekarang Kita Tinggal Mengumpulkan Yang samanya Kita tinggal Mengumpulkannya Samanya Dimana Disini ada A kuadrat Ada B kuadrat Ada C kuadrat Nah kita satukan saja Apa kita Dekat-dekatkan Jadi Ada A kuadrat Kemudian Ada B kuadrat Ya Ada B kuadrat Kemudian ada juga C kuadrat Ada C Kuadrat Nah Kemudian Sudah itu AB nya Ini AB Nah Supaya Tidak Tidak Keliru ya Supaya tidak keliru Tidak terlewati Kita silang saja Yang sudah ditulis Ya Yang sudah Ditulis Kita silang Ini sudah ditulis Ini sudah ditulis Ini juga sudah ditulis Nah Gitu Supaya tidak Tidak Apa Tidak terlewatkan Sekarang AB Ini ada satu Apa Lagi ada AB Ini ada AB Berarti AB nya ada berapa Ada dua Plus Dua AB Nah B nya sudah Sudah Diambil Ada dua Kesini tidak ada lagi Ini kita Silang AB nya Karena Sudah Kemudian AC nya AC Satu ini Dengan Ini Ada dua Jadi AC pun Ada Dua Dua AC Gitu ya Dua AC Kita silang lagi Supaya tidak keliru Ini AC nya Sudah Nah yang belum apa Yang belum adalah BC ini BC ini BC nya juga ada Dua Jadi Dua BC Nah Seperti begitu Jadi Sesudah kita kalikan Itu kita dapatkan A kuadrat Plus B kuadrat Plus C kuadrat Ini Dua AB Dua AC Dan Dua BC Kemudian Kita lanjutkan Kita lanjutkan Ini kita tulis saja Tetap A kuadrat Plus B kuadrat Ini Plus C kuadrat Nah sekarang ini ada Ada dua Dua Maksudnya itu Koefisien dua yang sama Kita keluarkan duanya Dua Dua Kali AB AC BC Kali AB Ditambah Ini AC Kemudian Ditambah BC BC Nah inilah Inilah Kalau trinum Dikuadratkan Atau A plus B plus C Dikuadratkan Itu akan menjadi A kuadrat Plus B kuadrat Plus C kuadrat Ditambah Dua kali AB Kemudian AC Dan BC Untuk Lebih Mudah Mengingatnya Caranya begini Jadi Kalau A plus B plus C Dikuadratkan Itu Tiga-tiganya ini Dikuadratkan Semua A kuadrat B kuadrat C Juga Kuadrat Sesudah itu Dua Dua ini Keluarkan di luar Keluarkan di luar Yang ada di dalam kurung adalah AB Ini AB Kemudian AC Di sini AC Kemudian BC Yang belum Di sini BC Untuk mudah mengingatnya Seperti itu Jadi A plus B plus C Dikuadratkan Hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat Ditambah Dua kali AB Ditambah AC Ditambah BC Ya Nah sekarang Apakah ini benar Kita coba saja Kita coba saja Kita cek ya Kita Cek Kita cek Kita cek Caranya dengan bilangan saja Misalnya 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Kuadrat Nah dikuadratkan 1 ditambah 2 Ditambah 3 Dikuadratkan Ini ya Nah Kemudian Ini apakah Apakah Sama dengan ini A kuadrat 1 kuadrat B kuadrat 2 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Kuadrat C kuadrat 3 kuadrat Ditambah 3 kuadrat Kemudian Ditambah 2 Kali Nah sekarang A kali B 1 kali 2 2 Kemudian AC 1 kali 3 3 Kemudian BC 2 kali 3 Itu 6 Nah begitu caranya Kita cek Kita cek Kemudian Kita lanjutkan Kita lanjutkan 1 kuadrat Itu 1 2 kuadrat Itu 4 Ya 3 kuadrat Itu 9 Kemudian Ditambah 2 Kali 2 ditambah 3 ditambah 6 2 ditambah 3 5 Ditambah 6 itu 11 Nah Iya Kemudian ini 1 ditambah 2 ditambah 3 itu 1 ditambah 2 3 Ditambah 3 itu 6 Apakah Sama dengan 6 Kuadrat Apakah Sama Ya Kita lanjutkan 1 ditambah 4 Ditambah 9 Nah ini Itu Sama dengan Ya Kita lanjutkan 1 ditambah 4 5 5 ditambah 9 Itu 14 Ini Ini semua adalah 14 Ditambah 2 kali 11 Itu 22 6 kuadrat Itu 36 Ya Nah sekarang Apakah Sama dengan itu Dan Ternyata bagaimana Ternyata 36 Yang sebelah kiri 14 Ditambah 22 Itu juga 36 Jadi ini Benar Jadi kita Lihat itu Bahwa Trinum Dipangkatkan 3 Setelah Dicek Ternyata ini Benar Sama Jadi Kita ulang Untuk Mengingatnya Sebagai berikut ABC Ini semua Dikuadratkan A kuadrat B kuadrat C kuadrat Kemudian Ditambah 2 2 bilangan Ini Dengar Tengar 2 Kali AB Kemudian AC BC Seperti itu Jadi Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Satu Apa ya Satu Prinsip Bahwa Kalau Trinum Dikuadratkan Disini Adalah A plus B plus C Dikuadratkan Akan Menjadi A kuadrat Plus B kuadrat Plus C kuadrat Ditambah 2 kali AB Ditambah AC Ditambah BC Setelah Kita cek Ternyata Benar Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Karena semua Anda Hebat